Hai semuanya welcome back to my channel kembali lagi di sebutan kuliner bersama aku Andriana yeay di video aku kali ini aku mau bagiin resep tumis ayam campur sayur asin so bagi kalian yang penasaran stay tune terus ya Oke teman-teman bahan yang diperlukan antara lain adalah daging dada ayam tanpa tulang lalu ini adalah sayur asin sayur asin kemasan dan bumbu yang diperlukan kecap asin gula tepung kanji bawang putih juga sedikit cabai lalu yang pertama kali kita lakukan adalah kita akan memotong-motong sayur asinnya lebih dulu jadi ini kita keluarkan dari plastiknya tapi hati-hati ya ini soalnya ada airnya nah aku akan memotongnya dan aku tidak perlu menggunakan semuanya cukup separuh saja dan dipotong panjang-panjang seperti ini wow wow setelah semua selesai dipotong lalu berikutnya kita akan merendamnya aku sudah siapkan air di panci dan kutambahkan satu sendok gula lalu aku masukkan kedalamnya sayur asin ini kenapa kok direndam di dalam air gula tujuannya untuk mengurangi rasa asinnya karena sayur asin ini rasanya sangat asin Nah selanjutnya kita akan memotong ayamnya dipotong panjang-panjang sama seperti potongan sayur asin tadi ya Wow Wow selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Setelah ayamnya selesai dipotong Aku akan tambahkan tepung kanji Dan aku campur-campur rata Aku kasih tepung kanji Supaya nanti saat dimasak Ayamnya tidak berubah jadi alot Dan aku taruh dulu di mangkok Disisihkan sebentar Lalu berikutnya bawang putih Dan juga cabainya dipotong-potong juga ya Cabainya aku pakai setengah aja Tapi kalau teman-teman suka pedas Silahkan dikasih cabai sesuai selera ya Mau seberapa banyak cabainya Lalu sayur asin yang kita rendam tadi Kita cuci dulu ya Dicuci sedikit diremas-remas Setelah selesai dicuci Jangan lupa diperas ya Selanjutnya kita mulai memasaknya Yang pertama Tumis bawang putih Tumis sampai harum Berikutnya masukkan ayam Aduk sampai setengah matang Dan bumbui dengan kecap asin Berikutnya masukkan Sayur asinnya tadi Jadi di menu ini Tidak usah dikasih garam ya Aduk rata dulu Sampai tercium aroma wanginya Jadi jangan buru-buru dikasih air Setelah wangi Berilah air sedikit Supaya tidak kering Lalu kasih sedikit saja gula Dan kalau masih terlihat kucat kayak gini Berarti kecap asinnya kurang Kita kasih lagi kecap asin Tapi tidak usah banyak-banyak Aduk rata Dan yang terakhir Aku kasih cabai Oke setelah rasanya semua dirasa pas Berarti semuanya sudah matang Dan siap buat kita sajikan Gimana teman-teman Penasaran kan Pasti banyak yang belum pernah Masak menu yang satu ini Jadi selamat mencoba ya Dijamin rasanya sangat enak Oke teman-teman Sekian dulu video aku hari ini Bila kalian menyukainya Silahkan tekan tombol like-nya Buat aku Dan jangan lupa juga buat subscribe Serta nyalakan loncengnya Supaya mendapatkan notifikasi Dari video aku berikutnya Dan terima kasih Sampai jumpa Dadah Bye 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 Terima kasih sudah menonton!